Hai Oke ini aja ya kira-kira rekaman kita kali ini rekaman progres pembangunan jalan Tol Cimangis Bitung yang ada di sekitar jalan Raya Narogong dan sisi-sisi lain dari perkampungan yang ada di dekat gerbang Tol Narogong ya ini kita sebenernya pengen muter lagi cuman kemana ya Ya udah kayaknya kita cukupkan segini aja atau gini aja kita akan balik lagi terus kita akan lewat perumahan kota wisata-wisata tadi aja ya Nah kita ini kita agak ngelawan harus sedikit tapi ini karena besar gini enggak enggak papa ya mestinya ya Ayo kita pelan-pelan Oke ini tadi menarik ya berapa catatan yang sedang atau yang sudah kita amati itu pertama itu kita tadi membuat rekaman sisi-sisi lain atau sisi perkampungan yang ada di sekitar gerbang tol Narogong Hai terus kita lihat proses ini satu lagi dah ya Nah kita lihat dari sini sebentar hai 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 nah terus kedua kita lihat pelebaran jalannya tinggal dikit lagi terus kalau yang jalan utama ke arah gerbang tol Narogongnya ini sudah ya terus yang disini juga belum Hai belum masih proses lah ya terus tadi suasana sibuk sekali Hai di area Kampung Cekerwis Hai Oke kira-kira ini aja rekaman kita kali ini mudah-mudahan rekamannya ada manfaatnya Hai terima kasih buat yang sudah menonton Hai thanks for watching Hai thank you thank you thank you bye-bye Hai sirs hai 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 Nah itu Montreal toron toe Ayo kita sampai beloved aja kali ya rekamannya ya oke ya dah kita gini ya kita lanjut aja ini rekaman kita kali ini kita perpanjang nih rekamannya kita akan explore kita akan explore perumahan kota wisata aja kalau kayak gitu nah ini tanggung sih ya jadi kita akan lanjut merekam suasana perumahan kota wisata sekarang setelah kita tadi merekam suasana pembangunan jalan tol yaudah kalau gitu kita lanjut aja kita depan itu nanti akan belok kiri kita akan ke arah jalan raya transyogi ya nah karena kita juga udah lama gak buat rekaman perumahan kota wisata nah di depan itu kantor pemasaran kota wisata nah kita disini dulu nah ini bunderan di dekat kantor pemasarannya nah berarti kita sekarang udah ada di jalan boulevard kota wisata jibubur nah ini kita akan ke arah jalan raya transyogi oh iya ini nanti paling kita pengen nunjukin gini ya jadi pas nanti misalkan lebaran itu masa-masa lebaran jalan tol cipang ke jibitung misalkan dibuka untuk fungsional gitu itu kan kemungkinan yang dibuka yang dari jalan rena rogong ke arah jibitung gitu sedangkan dari arah gerbang tol nagrak ke arah jalan rena rogong itu sepertinya belum bisa fungsional ya yang lebaran nanti karena lebaran kan tinggal kira-kira sebulan ya sebulan sepertinya belum jadi nah kita lihat disini aja nah kalau ini ini jembat nikonik ya nah kita sepertinya gak usah ngerekam disini karena berapa hari yang lalu kita udah lihat beberapa beberapa teman gitu udah membuat rekamannya juga ya dah ini kita lanjut terus ke arah jalan peraya transdagi atau alternatif sibukur nah ini disini udah mulai terlihat dibangun ruko-ruko gitu ya ini yang agak gimana gitu saya sih karena pohon-pohonnya jadi minim banget disini sekarang kalau dulu kalau dulu gitu kan pohon-pohon ya di sebelah diri ini enak gitu sekarang nah ini gak ada sama sekali pohonnya ya gimana gitu ya rasanya ya ya begitulah oke kita lanjut aja meneruskan rekamannya ini sepanjang jalan ini udah proses pembangunan ruko lah ya nah ini nanti tujuannya juga misalkan nanti jalan teljemangis bitung itu fungsional teman-teman yang dari mana ya yang dari arah inilah pokoknya dari arah gerbang telnaker kesana misalkan dari Bogor dari Depok Jakarta Selatan Tangerang gitu kalau mau ke Cekampek terus mau lewat fungsional teljemangis di bitung bisa keluar disini nih nah keluar di gerbang telnakerak keluar gerbang telnakerak terus lanjut lewat perumahan kota wisata tadi yang kita udah buat rekaman tadi terus masuk di gerbang telnakerak nah ini kita akan muter balik di depan itu nah ini kan ini kan jalan reyat transagi atau jalan alternatif sibubur ya nah kita sekarang akan muter balik dan masuk lagi ke perumahan kota wisata sibubur nah buat teman-teman nanti yang mau lewat fungsional tol cemangis bitung bisa keluar di gerbang telnakerak ini nah jadi dari jalan tol cemangis bitung keluar keluar gerbang tol nagrak terus keluar dari gerbang tol terus masuk ke perumahan kota wisata ini nah dari perumahan kota wisata ini cari jalan tadi ya yang tadi udah kita rekam cari jalan untuk ke arah jalan reyat rogong nah nanti masuk jalan tol cemangis bitung dari gerbang tol narokong nah jadi nanti gak usah lewat jalan jor sekarang ini jadi bisa lewat jalan tol cemangis bitung kalau mau ke jikampek ya dah ini kita terus saja buat rekamanya kita akan merekam suasana jalan blovard ketahuisata dikubur nah suasananya seperti ini jalan blovard cukup rame tapi lancar nah yang di sebelah kanan itu kan dibangun ruko-ruko gitu ya ini ya beda kalau dulu kan masih banyak pohon-pohon itu agak ini ya jadi suasananya itu beda gitu dengan sekarang nah 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 ini kita terus melaju ke arah jalan blovard ketahuisata nah ini yang sebelah kiri ini atau di bawah kita ini melintas jalan tol cemangis bitung nah itu yang kanan itu kan sembahatan ikoniknya ya nah dari kerbang tolna agrak tadi kalau mau ke arah gerbang tolna rogong itu lewatnya ke kanan nanti itu kan ada benderan nah di benderan dari benderan itu ambil aja yang sebelah kanan yang tadi sudah kita rekam nah ambil yang sebelah kanan sana ya terus masuk ke kerbang tolna rogong oke kita lanjut membuat rekaman suasana perumahan kota wisata cibubur ini emang suasananya sudah beda banget ini kota wisata ini sekarang sepanjang jalan boulevard ini sudah banyak dibuka ini tempat tempat usaha gitu dan kebanyakan tempat makan ya resto cafe jadi banyak kalau dulu tidak sebanyak ini dulu hampir tidak ada yang di boulevard ini kalau dulu sepertinya memang pure untuk apa ya untuk tempat tinggal perumahan gitu ya lokasi usahanya dulu cuma terbatas di area area bisnisnya gitu tapi sekarang sepanjang jalan boulevard sudah banyak dibuka usaha nah ini nanti dari sebelah kanan itu kita enaknya kemana ya kita ke kanan kita pengen lihat suasana pembangunan mal kota wisata nah ini di sebelah sini juga di benderan ini juga sudah banyak dibuka kuliner gitu nah ini kita ke kanan aja nih kita lihat perkembangannya apa aja nih pembangunan yang di sekitar mal kota wisata ini oh yang utama itu ini ya pertama udah ada ini udah ada lampu merahnya nih disini nah ini baru nih saya baru lihat hari ini nah ini kita kita berhenti disini aja karena merah ya nah itu malnya sudah proses finishing ya udah ada tenan tenan nama tenannya oke ini dari sini kita nanti gini aja dari sini kita akan mengelilingi malnya ini oh bilok kiri jalan terus ya ya dah ini kita bilok kiri aja jalan terus kita akan muterin mal kota wisata yang sedang dibangun ini selain mal sepertinya akan dibangun apartemen yang sebelah atasnya ya nah ini perkembangan yang baru ya sudah dipasang lampu merah di perempatan mal kota wisata Haji Bipur nah itu di depan itu kita akan ketemu dengan benderan kita akan belok kanan kita belok kanan sini ini